Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disini saya tunjukkan cara tutorial untuk upload file di google drive di hp ya di android nah tentunya kalau di android biasanya sudah ada bawaan ya, aplikasi bawaan itu google drive kalau belum ada silahkan download di playstore nah disini ke google drive dulu klik google drive nah disini sudah buka ya biasanya otomatis terhubung dengan email kita nah kemudian ingin uploadnya itu disini ada tanda plus ya di pojok kanan bawah klik aja, klik upload disini pilih berkasnya yang mana misalnya saya di whatsapp ya kirim dari whatsapp misalnya file ini ya nah ini file sedang di upload nanti biasanya dia ada pemberitahuan ya kalau sudah biasanya ada pemberitahuan nah ini sudah ya jadi klik disini ya yang bagian garis 3 di atas kiri terbaru yang mana misalnya nah disini ada sudah ada ya tinggal kita klik yang tanda titik 3 di sebelah kanannya kemudian klik bagikan nah di bagian tidak dibagikan ada kabar kunci kita buka aksesnya ya atau disini kirim email siapa dosen kita misalnya ya bisa ya atau juga tidak tidak juga disini kalau biasanya kalau disini tulis emailnya nanti terkirim ke email dosen tersebut tapi kalau misalnya ini linknya untuk ingin dapat linknya biar bisa dilihat yang lain maka disini klik ini dibagikannya kemudian disini klik ubah kemudian klik pengakses lihat saja disini ya nah ini sudah terbagikan atau misalnya editor siapa saja di internet yang memiliki link ini dapat mengedit katanya ya boleh kayak gitu yang akan ini atau pengakses lihat saja ya nah kayak gitu oke atau lihat saja boleh ya misalnya nah kemudian untuk saling linknya disini ada saling link udah tersalin nah nanti tinggal dimasukkan ke dikirim di LMS ya ataupun ke link google form yang tersedia oleh fakultas ya untuk pengiriman tugas dan sebagainya termasuk UTS kemungkinan juga lewat teman-teman hanya mengirimkan link google drive-nya saja yang tentu sudah disetting untuk dibagikan itu saja materialnya mudah-mudahan bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati